Halo Sob, jumpa lagi bersama saya disini di channel Bestech ID kali ini kita akan menginstall ROM CL Android di Xiaomi Redmi Note 8T atau Note 8 biasa untuk link ROMnya ada di tab sipsi video di bawah, silahkan kalian tonton disitu dari ROM, driver, google gaps, maupun minimal dbp speed untuk kalian install TWRP dan juga TWRP nya untuk cara-cara seperti install TWRP ataupun lainnya ada di video saya sebelumnya linknya ada di bawah, silahkan kalian tengok kisah semua semuanya lengkap, kalian tinggal cek di video saya sebelumnya juga banyak sekali tutorial-tutorial cara install untuk HP ini lanjut, untuk bahan-bahannya semuanya kalian taruh itu di ini kalian taruh semua di ini penyimpanan storage bisa di kartu SD maupun di internal memory nah ini kalau saya taruh di kartu SD, nah ini dia CR Droid dan juga untuk google gaps nya pokoknya untuk linknya semuanya di bawah, lengkap dan kita lanjut ke proses instalasinya untuk proses instalasinya sama aja kayak ROM-ROM biasa kita masuk ke mode TWRP caranya yaitu kita mulai ulang kita tekan volume bagian atas pas lagi booting kayak gini hingga masuk ke mode TWRP atau recovery mode tekan nah ini kita gunakan yaitu TWRP biasa atau TeamWin Project bisa menggunakan Orenvok maupun recovery custom lainnya untuk di Orenvok atau di TeamWin Project itu semua sama untuk caranya itu pertama kita pilih menu wipe advanced wipe dalvik system metadata data change kayak gini white white nah install nanti pas di instalasi seperti ini itu ada tulisannya unmount data storage nah kalian pergi ke back pilih menu format kalian pilih menu yes pilih ok checklist baru nanti bisa apa namanya eh apa namanya baru bisa untuk install ke step selanjutnya lanjut kita ke step selanjutnya jadi kita pilih menu install disini kita cari ROMnya nah dia crdroid android 13 nah ini android 13 juga cuman kita gak tahu apakah ada bug juga kayak di pixel UI Ginggo kayak yang kemarin yang kita udah sudah review kalau misal ada bug mungkin ROM ini gak recommended lagi ya sob untuk digunakan kita coba swipe to config flash nah ini misal kayak gini nih kalian coba ke home reboot reboot recovery dan swipe to reboot kalian coba untuk di reboot recovery kembali dan kalian coba untuk install lagi untuk ROMnya sob nah ini kita tunggu hingga masuk ke mode TWRP kita coba untuk di format data dulu semuanya kita hapus nah ini berhasil kita install kita pilih ROMnya swipe to flash nah ini berhasil jadi caranya kalau misal ada apa namanya kasus kayak tadi kalian coba untuk di reboot recovery lagi lalu di format data kayak yang tadi saya awal bilang tadi kalau misal ada unmon kayak tadi dan kita tunggu hingga proses presinya selesai ya sob ini mau kan waktu yang cukup lumayan cepat tapi bisa dibilang ini kita percepat videonya ya sob selamat menikmati terima kasih nah ini ya sob untuk proses instalasinya sudah selesai dan lanjut aja kita klik web syncs delvids dan kita klik report system dan kita tunggu hingga masuk ke dalam bootingnya jadi semisal kalian booting kayak gini gagal ya sob stok apa stok di usaha redmi begini aja terus kalian coba untuk masuk TWRP lagi kalau masih bisa terus kalian install di di ininya kalian coba install untuk di ROM nya lagi ya sob nah kita tunggu hingga masuk ke dalam setting up nya lalu kita untuk setting setting terlebih dahulu untuk untuk bahasa disini lengkap sob untuk bahasa disini nah bahasa lengkap ada indonesia lain-lain bahasa-bahasa yang kita tidak ketahui untuk sinyal sudah pasti aman bisa dilihat sinyal aman lalu untuk kayak lainnya kita belum lihat disini tapi untuk sinyal aman wifi juga aman jadi kita coba lewati karena memakan waktu yang cukup lama nah ini fitur CL Droid yaitu layanan menggunakan peningkatan kemauan perangkat anda kita gunakan untuk aplikasi berikutnya kita tes untuk sidik jari kita gunakan pin nah ini kita coba untuk fingerprint nya fingerprint nya aman responsif cepat dan tidak ada kendala kita berikutnya kita pilih lewati navigasi kita ada gesture ada navigasi 2 tombol dan juga navigasi 3 tombol nah kita coba gesture kayak biasa kita klik mulai dan tampilannya seperti ini kita lihat untuk tampilan UI nya hampir sama kayak pixel UI Gingko ya Sob untuk NFC disini aktif karena ini kan versi yang ini ada ininya terang nih untuk NFC aktif ya Sob jelas NFC aktif untuk lampu center normal bluetooth aman untuk mode pesawat lain-lainnya aman mengelamat baterai lain-lain wifi sinyal aman sudah ada voltage juga aktif untuk smartphone dan ini untuk tampilan di tentang ponselnya IMEI aman versi Android 13 yang biasa kayak biasa animasinya kayak pixel UI Gingko gak ada bedanya kayak gini lalu untuk aplikasi bawaan seperti ini Sob kamera kita tes belakang ngebak oh aman alhamdulillah kamera depan belakang aman kamera depan belakang aman tapi kayak ada sedikit delay ya Sob pas lagi balik bisa dilihat bahwa kayak ada sedikit delay di pada saat apa namanya keputaran kamera kayak ada delay sedikit mungkin karena ROM ini masih baru install belum penyesuaian mungkin mode saya seperti itu untuk zoomnya aman untuk zoomnya aman untuk zoomnya aman Sob nah untuk video aman di depan belakang juga aman sama lalu untuk scan ini saya scan juga untuk perkas-perkas ataupun lain-lainnya lanjut untuk disini pemutaran musik aman disini juga sama radio juga ada radio disini tapi harus menggunakan headset ya Sob lalu ada ruang game disini ada game mode nya nah ini ada beberapa fitur di game mode nya ada mode ring blokir layar penuh jadi bisa ada notifikasi di blokir tetap dijaga maksudnya bisa on on terus game nya kayak istilahnya kalau di OPPO itu namanya mulai otomatis kunci gesture bisa mengunci bagian gesture yang tidak kita inginkan terus sentuh misal lagi main game ini tiba-tiba suka kesentuh tombol home ya kalau misal kalian ada tombol home ya kalau enggak misal pas agi kayak gini tiba-tiba geser ke home itu bisa menggunakan tombol kunci gesture lalu ada nolapikan kecerahan otomatis jadi ini bisa pengaruh di pada saat kalian bermain game di ruangan yang terang di luar di luar jadi tiba-tiba pas lagi main game terang cuman ketutup gini apa earpiece nya ketutup gini ya sensor insip earpiece nya terdup jadi berkurang bisa dikunci ada notifikasi gesekan tanggapan nah jadi misal misal gini ya kan Xiaomi ada fitur yang namanya screenshot tiga jari ya nah misal lagi kayak gini tiba-tiba tau lah kalau PUBG kan gini yang mainnya ya kadang suka tekan set gak sengaja ke screenshot nah itu buat ini terus ada notifikasi usb di bagian jadi pada saat kalian sering kan masih mainan HP sambil di charge ya jadi bisa ini ada pustaka juga bisa ditambah pilih game game apa aja yang ditambah untuk mode seperti itu lalu untuk kayak kalkulator kontak file lain-lainnya aman enggak ada kendala untuk grosernya misalnya yang groser bawaan aman pokoknya aman semua enggak ada kendala jadi ide tadi tutorial cara insta ROM share Android under 13 di Xiaomi Redmi Note 8T terima kasih yang nonton jangan lupa like komen saya rasa untuk ROM ini ada cukup recommended juga di HP ini nanti kita akan coba untuk buat video reviewnya tapi kayaknya agak lama kita akan menggunakan dulu untuk beberapa hari baru kita buat untuk video reviewnya terima kasih nonton sampai video ini habis dan kita jumpa lagi di video selanjutnya adios sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih